Intro Ngerusak masa depan Ayu Jaga mulut Oedis Gue masa depan Ayu Dan gue akan bahagiaan Ayu Intro Tolong jaga sikap lo disini Percaya dalam sahabat Cintaku akan berakhir Pahagiaan Nandis Kakak janji yang gak akan pernah ninggalin aku lagi Aku benar-benar butuh kakak Kakak janji kakak Gak akan pergi lagi ninggalin kamu Dan Arshan Ya Maafin kakak Ayu Kakak udah ngebiarin kamu ngelewatin semua ini sendirian Harusnya ada kakak Baung-baung dah Kakak gak usah nangis lagi ya Aku bener-bener ngerti Kakak pasti butuh waktu sendirian Aku juga berharap banget kakak bisa nerima semua kenyataan yang ada Kakak mau nanya sesuatu sama kamu Asya bilang Oh kamu hanya Maafin aku kak Semua yang Kak Pasya bilang Itu semua bener Aku sudah meninggalin kamu dalam keadaan seperti ini Pasti berat banget buat kamu Aku bener-beneran gak apa-apa kok kak Bek-bek aja Kamu yang tenang ya Andrew Udah tau Andrew udah tau kak Men Andrew pergi Sebelumnya dia bilang dia akan nikahin aku Tapi kayaknya dia berubah pikiran Kayaknya gak bisa nerima aku sembai ini Dan dia pergi gitu aja Ya Allah Ternyata aku lebih egois dari yang aku pikir Aku ninggalin Ayu begitu aja sendirian Padahal masalah dia lebih berat dari aku Maafin kakak Yuu Kita Gak bisa nyalahin Andrew juga Karena pastikan Gak semua orang bisa menerima kenyataan yang Sepahit ini Yuu Kita akan melewatin semua ini sama-sama ya Kamu jangan ngerasa sendiri lagi Kakak udah disini sama kamu Ya Terus Gimana rencana kamu ke depannya Kamu Mau membesarkan anak ini sendiri Manapun yang gak bersalah kak Dia berharap punya Punya ayah Maksudnya? Aku akan nikah Dengan Pak Reno kak Gak Gak-gak Kamu yakin kamu mau nikah Sama orang yang udah maksa kamu ngelakuin itu? Kak Aku udah pikirin ini semua dengan baik-baik Aku udah ambil keputusan buat nikah sama Pak Reno Dan aku mau mempengizin sama kakak Aku mau meminta restu sama kakak Aku mau meminta restu sama kakak Aku mau meminta restu sama kakak Kakak ngizinin aku nikah sama Pak Reno kan? Kak 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 harus ketemu dulu sama dia Yaudah Tapi kakak jangan marah-marah sama Pak Reno Aku udah pikirin ini semua dengan baik-baik Dan pokoknya aku mau masalah ini cepet selesai, Kak Aku capek Iya, Kakak ngerti kok Oh iya, Karin udah pulang Berarti Arshan di kamar Kakak mau ketemu sama Arshan Arshan di rumah Om David Sus, dok dok Sus, kolong Sus Aduh Bapak suaminya? Bukan, bukan Iya, iya Iya, iya Cepet, cepet periksa Aduh, apa sih? Cepet, saya bener-bener sakit banget Ini dulu ya, saya periksa dulu Aduh 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 Maksudnya? Lewel gimana? Bibi juga nggak tahu, Pak Katanya sih perutnya sakit Udah saya cek dulu ya Eh, Papa Non-Elena nggak ada di kamar, Pak Terus gimana? Sekarang lagi dibawa ke rumah sakit sama Denpasya Ya, Cepet, kenapa kakak bilang dari tadi, Bi? Bibi Salah terus Ini waktu kakak pergi Sementara Arshan dititipkan di rumah Om David Karena dengan kondisi aku di rumah sakit Aku nggak bisa ngerawat Arshan, Kak Gak apa-apa, kan? Ya, nggak apa-apa Justru kakak lega Nanti biar kakak aja yang jemput Arshan Ya, Kak Aku harus temuin Reno Kakak pergi dulu ya Eh, kakak mau kemana? Gimana? Kadis Kak Kak Kakak mau kemana ya Apa dia mau ambil Arshan? Kok obat tadi gimana? Udah enak kan, Bu? Ya udah mendingan sih, Dok Tapi perutnya masih agak nggak enak gitu Tapi bayi saya nggak kenapa-napakan, Dok Iya, baik kok Nggak ada yang perlu dikhawatirkan Tadi itu cuma kelebihan gas Gas itu yang membuat ibu sakit perut Kelebihan gas itu semacam kembung Dan wajar terjadi pada ibu hamil Salah satu penyebabnya Karena bayi yang ada kandungan ibu itu Semakin lama semakin berkembang Jadi menekan perut ibu Tapi sebenernya dia baik-baik aja, Dok Kan duanya nggak kenapa-napa? Ya, baik-baik aja Dia sehat Tinggal jaga makan aja Biar kejadian serupa tidak terulang Kalau gitu saya permisi dulu ya, Pak Hmm? Apa? Mulai kan lu? Drama kan lu? Syah Ini kan baru pertama kali aku hamil juga Ya mana aku tahu sih Mana yang perut sakit yang bahaya Mana yang enggak Syah Kok kamu nyangain aku terus gitu sih? Kau ah Cabut gua Syah Jangan tinggalin Mas aku sendirian di sini Syah Syah Hei, kamu nggak apa-apa? Syah Elena gimana? Nggak apa-apa? Tadi Papa baru selesai meeting Tadi Lastri bilang sama Papa Nggak Nggak apa-apa Dia baik-baik aja Sehat walafiat Jadi apa? Aku pulang dulu Syah, Syah, Syah sebentar Adis Tia gimana? Udah ada kabar? Udah Udah ketemu Yaudah, Pak Mereka urusin tuh istri Papa Katanya perutnya kembung Pulang dulu, Pak Jadi Adis sudah pulang? Yang kemudian Pernaya Kami 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 Puas kamu udah merusak Ayu berkali-kali, Ren? Kamu benar-benar laki-laki busuk, laki-laki lejat. Kamu udah ngerusak bangsa depannya Ayu, Ren. Jangan, kamu! Cukup! Ngerusak masa depan Ayu, jaga mulut lo Edis. Gue masa depan Ayu, dan gue akan bahagiaan Ayu. Tolong jaga sikap lo di sini. Harusnya lo bisa lebih santai, Edis. Karena gue gak akan kabur kemanapun. Dan gue akan tanggung jawab atas perbuatan gue ke Ayu. Gue akan menikahin Ayu. Gue akan memberikan rumah yang nyaman buat Ayu. Kehidupan yang aman buat dia. Dan gue akan memberikan status yang jelas buat Ayu dan anak gue. Jadi itu, masa depan yang kamu maksud Ayu gak mau masa depannya kayak gitu, Ren. Dia masih punya cita-cita yang harus dia gapai. Tapi sekarang, dia malah harus terpaksa nikah sama kamu. Dekir ya, Ren. Aku udah jaga baik-baik Ayu dari dia kecil sampai sekarang. Tapi sekarang kamu malah seenak jidat dan ngancurin masa depan dia. Aku gak terima. Lo gak berhak ngomong gitu sama gue, Edis. Apa lo sadar selama ini? Gue yang selalu ada buat Ayu. Di saat Ayu terpuruk. Gue yang selalu memberikan terbaik buat Ayu. Gue bukan kayak lo, Edis. Yang ninggalin Ayu sendirian dalam kondisi kayak gini. Halo, iya Ayu. Kak Basha. Anduh Kak. Aku udah cia capan elven kakak dari sore loh. Iya. Maafin, Ayu. Kak Basha dari tadi sibuk soalnya. Ada apa emang? Ya, gak apa-apa. Aku cuma menanya. Kak Adi sama kakak gak sekarang? Enggak. Kak Basha abis dari rumah sakit ngantirin Elena. Ya ampun, Kak Adis. Kenapa, Yuk? Tadi Kak Adis pergi, tapi aku gak tau mau kemana, Kak. Apa mungkin jemput Arshan, ya? Coba ntar Kak Basha cek dulu ke rumah, ya. Kalau Kak Basha ketemu sama Kak Adi, ntar Kak Basha kabarin. Iya, hati-hati ya, Kak. Oke, Yuk. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax